Oke kita langsung mulai aja dari yang pertama yaitu Libam Aku Libam paling suka yaitu dengan si Wardah ini Selain dia dipakainya ringan dan gak terlalu lengket di bibir Dia wanginya harum banget Dia punya banyak varian Aku punya aku yang orange dan ini kayak bener-bener orange banget baunya Biasanya aku pakai ini sebul makeup Atau sebelum aku tidur buat melembatin bibir aku Dan ini buat aku worth it Dengan harganya yang di bawah 35 Oh gak salah Karena selain buat bibir dia juga bisa kalian pakai Kalau misalkan aku punya eye base Sebelum pakai eyeshadow agar ada eyeshadow yang lebih nempel By the way semua makeup yang aku pakai ini adalah yang aku mention di video ini Dan untuk moisturizer aku punya 3 Jadi yang pertama itu dari Red A Dengan harga yang super-super murah Ini bener-bener mustarizer menurut aku Dan dia bener-bener melembatin makeup atau foundation bedak yang ada di atasnya juga bagus Ini cocok banget juga untuk remaja Kalau misalkan aku gak punya keluhan Cuman yang aku agak kurang suka baunya aja Tapi kalau misalkan kalian punya keluhan dengan jerawat Dan memang kulit kalian kering banget Dan harus memostarizer lebih-lebih dan lebih lagi Itu ada Wardah Acne Perfecti Moisturizer Gel Ini udah sering aku mention Ini sama sekali masih aku pakai Ini jauh lebih lengket ketimbang si Red A Jadi mungkin kalau aku pakai foundation Misalkan kulit kalian kering banget Ini bakalan jauh lebih menghidrasi kulit kalian Karena dia jauh lebih lembab Dan yang aku suka dia ada SWR 30 Jadi kalian gak perlu lagi pakai sunblock di atasnya Yang ketiga yang itu dari model lagi Yang Perfect Brack Lightening Moisturizer Kalau kulit kalian gak ada keluhan sama sekali Cuman kulit kalian kusam dan kalian ingin mencerahkan itu Kalian bisa pakai yang ini Karena ini memang melembabkan Biasanya aku pakai Karena aku kadang-kadang masih ada jerawat Kalau lagi ada jerawat aku pakai semua keseluruh wajah Dengan meher Tapi kalau misalkan lagi jerawatan Biasanya aku lagi pakai di bawah mata Karena biasanya kalau bagaimana matanya agak sembaf Agak hitam Untuk foundation ada tiga juga Aku bakalan mencerdari yang harganya paling murah Yaitu tentu aja furbasan di alas bedak Dia ada UV filternya juga Which is itu bagus Ini foundation yang aku pakai sekarang Coverage-nya oke Dibayarnya gampang Dia juga ringan Cuman memang kalau di atas 5 jam pemakaian Ya memang agak gak terlalu bagus Apalagi kok put kalian berminyak banget Ini gak terlalu bagus buat kalian Ini bagusnya kok put kalian normal Kering sama minyaknya yang biasa aja Oda Everyday Luminous Liquid Foundation Dia juga ada SPF-nya 15 Ini coversnya oke banget Dipakainya ringan Cocok buat everyday Sama dengan si purbasari Dan terakhir kalau untuk BB cream Ini dari Emina Dia ada vitamin C dan E nya Which is itu juga bagus Dan ini juga pas banget dipakai buat remaja Kalau misalkan usiakan Bagi 18 tahun ke atas Menurut aku Dan dia si BB cream ini Juga memusnah biar biasanya BB cream itu Dia punya konsustansi yang tebal Dan kayak agak terlalu Tebal kalau dipakai menurut aku Kalau dari Emina dia bener-bener ringan banget Menurut aku formulanya mirip-mirip Dan aku sejauh ini BB cream paling suka dari Emina Aku pernah pakai yang buatnya Cuman aku lebih suka yang Emina Kalau si warga itu kayak Berat gitu Dan dia Skin tone-nya jarang ada yang masuk ke aku Jadi Tiga ini the best menurut aku Dari drugstore And now Sekarang kita makan ke bedak Dua ini adalah bedak yang paling legend menurut aku Ini Mars Bedak Beauty Powder Ini yang loose powder-nya Dan ini Mars Thin Ini yang twacking Kalau sekarang aku pakai yang loose powder Ini aku buat baking tadi ke seluruh muka Memang ini itu jauh lebih murah Tapi kalau untuk ketahanan Untuk tekstur Untuk kehalusan Untuk yang Jauh lebih bisa menanmin Yang udah lebih sedikit gobbler Ini jauh lebih Lebih-lebih bagus Menurut aku Aku pernah testing dua-duanya Kalau yang ini aku pernah testingnya Kalau yang di Vidi Yang di Youtube Belum pernahnya sama RCMA Dan ini Kayak hampir duknya gitu Dan yang ini kalian udah tau Ini juga bagus banget Ini dipakai everyday Kalau kalian jerawat Kalau kalian masih umurnya 15-14 tahun 16 tahun Pakai yang ini aja Ini udah bagus banget Sekarang kayak produk-produk Indonesia Itu banyak banget yang murah Tapi kualitasnya itu juga oke Kita bakalan lanjut ke blast on Ini dia yang aku main design dari Red A BDB di luar hujan Ini yang B Ini adalah belasan pertama kali yang aku punya Terus brushnya jatuh Dan ini Aku suka Karena dia ada kacanya Which is gitu bagus Kalau dibuat traveling Dan harganya kayak hanya 20 ribuan Dulu aku beli kayak masih 18 Kalau gak salah Dan ini kayak udah cekung gitu Meskipun gak terlalu keliatan Dan ini aku nomor suka Ini aku pakai sekarang Dia gampang di blend Gak bludgy Terus dia juga Shimmernya masih fine Gak yang terlalu glittery banget Sampai tekstur kalian bakal keliatan Kalian cobain Ini warnanya super super bagus Cocok untuk remaja juga Dan bisa kalian pake ke kampus Dan yang kedua Ini adalah dari Emina Ini punya aku yang bittersweet Ini juga Semua orang udah tau Blush on Emina tuh bagus banget Ringan Terus di aplainnya juga gampang Dan dia Kalau Emina itu punya banyak varian Ada yang weird Ada yang kayak ini Ini kayak him gitu Jadi shimmernya hanya dikit Blush on dari Emina Meskipun harganya murah Tapi dia juga kontesnya oke Sekarang kita lanjut Untuk area mata Dari pencil alis Kalau untuk pencil alis Aku punya banyak varian Dari harga yang paling murah dulu Menurut aku Itu ada dari jasmis Mereka punya banyak varian Harga yang 4.000 5.000 Bahkan 6.000 juga ada Dan aku punya Punya 3 Aduh aku tuh Sedikit jauh lebih creamy Kalau dimainkan dengan pencil alis Pencil alis lain Jadi kalau kalian pake dari jasmis itu Harus super light hand Atau yang tanahnya bener Kayak Gak terlalu banyak tekanan Yang ringan gitu Karena kalau dipakainya berlebih Dia bakal scary banget Terutama warnanya hitam Bahkan aku sering pake yang warnanya hitam Buat eyeliner Karena memang bagus gitu Dan dia creamy Viva ini Dia memang Pencil alis legendaris Yang sering dipake oleh MUA juga Aku punya warna hitam Aku gak tau suka dengan warna coklat Karena dia sedikit merah Karena creamy Seperti jasmis Cuman gak terlalu Se-creamy jasmis Jadi dia tuh kayak lebih Agak ada Keras-kerasnya Jadi which is itu bagus Buat Mengatur Apa sih nanya tangan kalian Biar gak terus-terus Nekan gitu Ini dari Emina Aku punya warna hitam Aku juga punya warna coklat Cuman lebih suka dengan warna hitam Dia juga sama creamy Cuman dia gak terlalu yang creamy-cream banget Dia juga masih ada Texture kerasnya Which is itu bagus Aku saranin Kalo kalian remaja Pake yang Emina Karena dia lebih enak Aku kontrol Teksturnya Yang terakhir tuh adalah dari Furbasari dan Fanboy Aku gak nemuin beberapa perbedaan yang terlalu jauh dengan dua pasir alis ini Harganya pun mirip Teksturnya menurut aku mirip juga Warna hitamnya menurut aku Dia juga mirip Aku dibandingin sama warna hitamnya dari Emina Emina jauh lebih hitam Kalo ini hitamnya gak terlalu hitam Hitamnya masih ada Kayak abu-abunya dikit Jadi gak bener-bener kayak abu-abu banget Lanjut ke Eye Base Gel Ini aku punya dari Viva Queen Dan ini kayak harinya Rp10.000 atau Rp9.000 Ini bagus Dia kalo dipangkai bikin Eyeshadow kalian jauh lebih tahan lama Kayak last holiday gitu Dia juga gak crazy Gak nge-crack juga Eyeshadainya Eyeshadainya jauh lebih tahan Terus warnanya juga jauh lebih keluar Kayak nge-pop gitu Dengan harganya yang murah itu Kalian hanya dapat Kalian bisa dapat 15 gram Which is ini kayak bakal lama banget habisnya Dan aku juga suka Karena dia ada vitamin E-nya Aku punya 3 yang terbaik menurut aku Aku akan kasih dengan harganya yang paling murah Yaitu dari Jasmis Jasmis ada yang punya dengan 3 warna Dan itu kayak harganya Rp15.000-an Aku gak matchnya disini Karena ada di laci bawah Tapi aku punya yang ini Ini harganya memang jauh lebih mahal Kayak Rp30.000-Rp31.000 Tapi kalian dapat 6 eyeshadainya Super figmented Dan banyak shimmernya Memang color Jasmis Tapi kayaknya juga dapet Kayak blush on-nya Ini 2 Aku ini jatuh dan pecah Ini mahal juga karena packagingnya Karena ada cerminnya Memangnya gak terlalu aku suka dari Jasmis Mereka gak punya rangkaian yang kayak matte Mereka hampir Aku lihat semuanya shimmer Dan ini juga bagus banget Kalau misalkan kalian pakai no makeup makeup Atau Korean makeup look Atau remaja Dari Wardah Ini juga harganya di bawah Rp40.000 Kalian dapet 3 Dan warnanya bener-bener pigmented banget Terutama yang kelan terbaru Kayak yang ini aku ambil classic Sama yang Yang agak semoki Sampai aku lupa gak ngerti namanya Ini bener-bener ringan Kalau dipakai Bagus banget Pigmented Kalau yang mau pigmentasinya keluar dengan Teksturnya matte Aku saranin buat ambil dari Inez Inez ini juga lumayan harganya termasuk murah Karena packaging dia oke banget Kalau misalkan di Bali Wardah Packaging oke Dan kacanya liat Dia dapet kayak full gitu Dan kalian dapet 4 warna Jauh lebih banyak daripada Wardah Sebenernya harganya kayak mirip-mirip Nah matte-nya si Inez itu Bener-bener keluar banget Dan aku suka banget Terus shimmernya itu Ini yang aku pake sekarang Kalian bisa liat gak Karena kamera adikku ini Dia gak terlalu bagus buat nge-pickup Buat narki Itu in real life Warna-nya keluar banget gitu Kayak bener-bener bagus banget Kayak maroon gitu Yang aku pake sekarang Dan bahkan Aku tadi sebenernya jujur gak pake ini Aku langsung pake eyeshadow Dan dia tuh kayak Udah keluar gitu loh Kayak ada nyata gitu Shadownya kayak Sekali Ambil langsung keluar Gak harus berkali-kali Jadi bisa menghemat juga kan Bicara ini sama eyeliner Aku punya tiga Kalo kalian suka dengan yang eyeliner pensil Yang gak terlalu keliatan Kayak pake eyeliner Hanya cuma untuk Ngegambar dan ngasih define aja Dari Pixie ini kayak bagus banget Dan ini tuh warnanya Super-super hitam banget Kayak bisa liat Ini aku gak tekan hitam banget Kalo di Aduh lu Kalo di tekan bisa jauh lebih Hitam Dan aku bener-bener suka Dia creamy Warnanya hitam-hitam-hitam banget Terus Kalo misalkan kalian suka dengan eyeliner Yang berwarna Dari Pixie juga pasti bagus Aku suka Dia creamy Enak di blend juga Kalo misalkan di smudge pake brush Dan ini warnanya kayak super cantik Dan aku gak perlu Ngegunakan banyak-banyak Kayak warnanya udah keluar Dan yang terakhir Kalo misalkan kalian suka dengan liquid eyeliner Dari Wardah Cuman kok pake ini Kalian harus tunggu agak lama Karena kalo kena tangan Atau kena apa Dia kayak suka gampang Smudger gitu Jadi takutnya kayak bleber Kemana-mana Cuman dia warnanya hitam Banget Dia bisa menembus eyeshadow Kalo kalian pake eyeshadow yang shimmer Karena tanda kalo eyeliner itu Gak terlalu bagus Dia gak akan bisa nembus eyeshadow Terutama eyeshadow yang shimmer Dan dia tipnya itu Kayak runcing Sipun gak seruncing Maybelline Tapi ini buat aku juga udah bagus Cocok untuk pemula makeup Pascara Yang aku suka dari Indo Ini dari Pixie Ini awalnya aku menci Kali yang gak waterproof Tulisannya waterproof Tapi gak terlalu waterproof Kalo dipakai Karena ayah itu Kayak sedikit Ya semajar gitu Tapi kelamaan aku suka Karena dia gak bikin Bulu mata aku itu panjang Meskipun gak bervolume Cuman aku sukanya Setelah aku tau Kalo pake masker yang waterproof Setiap hari bikin Bulu mata kita kering Aku pake yang ini dulu Baru selain aku timpah Dengan masker yang waterproof Wadah ini Dia bener-bener Sama ngelentikin Bikin bervolume Dan dia super 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 waterproof Ini adalah mascara Yang paling susah ilangnya Menurut aku Dibandingkan dengan Maybelline Maybelline tuh kayak Misalkan aku pakein facelift Dia langsung ilang Ini harus dua kali pake facelift Baru bener-bener hilang Bahkan kan Tapi masih kayak ada hitung-hitung gitu Setelah kena air Jadi ini adalah mascara Tersusah yang pernah aku pake Menurut aku Bulu mata Bulu mata yang aku punya dari Indo Yaitu dari Export Made in Indonesia Di belakangnya ada tulisannya Ini dulu aku beli Kaya 8 ribuan Sekarang aku gak ganti Harganya berapa Karena aku udah gak beli Belum mata lagi Udah lama Ini aku pake Kayaknya aku beli ini Bisa aku pake berkali-kali Tergantung kalian ngerawatnya Yang aku pake sekarang Kalian bisa liat Nah ini kayak Bener-bener natural gitu Kita hampir selesai Sekarang lanjut ke bibir Kalau bibir Aku mulai dari Yang paling murah juga Ini dia Ini lip pencil dari Just Miss Ini tuh bagus banget Dengan harganya Yang cuma 15 ribu Jadi kalau dipake matte Tapi gak sampe Bikin bibir kalian kering Dan dia kayak Blade on smooth gitu Ini warna paling aku suka J39 Karena dia bener-bener Natural Dia peach gitu warnanya Aku suka banget sama ini Aku kayak Punya banyak Berapa ya Ada berapa 10 lebih Kalau gak salah Dan warna merah ini Aku suka banget Warna J9 Dan dia tuh ya ampun Teksturnya tuh Bener gampang banget Ini kalau kalian pakai Bisa langsung ngutup Menurut aku Jadi kayak Just Miss punya banyak rangkaian Kalian temuin warnanya disana Ada Furbasari Kalian tau ini Ini bagus banget Dan sempat hype juga Ini bener-bener Seperti yang mereka tulis Ini matte Tapi gak bikin bibir kalian kering Memosturizer juga Dan bener-bener Kayak ringan gitu Sebenernya Kalau dibandingkan sama Just Miss Ini emang jauh lebih Memosturizer Kalau Just Miss tuh Lebih matte aja Aku suka Karena dia tuh smooth Dia tuh Bener-bener smooth banget Kalau di apply ke bibir Ini tip sama si Wardah Yang mau wasting Cuman ini harganya jauh lebih murah Tiga lipstick dari Wardah Ini yang seri Wardah matte lipstick Yang silver Kayak gini tutupnya Mirip kayak MAC Ya gak sih Dan dia nih Kalau dipakai ya ampun Ringan banget Smooth Terus dia bisa meng-cover juga Tapi dia gak terlalu matte-matte Yang banget Yang satunya bikin bibir kering-kering Mattnya masih aku suka Masih satin Yang kedua itu Yang paling satin Yang ini menurut aku Ini adalah warna yang aku pakai sekarang Kesukaan aku nomor 14 Nih Aku paling suka warna ini Daily aku hampir sering Yang kepakai ini Biasanya masih aku campur lagi Kalau misalkan aku nyesuaiin Sama bajunya Akhir itu adalah Lip Gloss Maksudnya untuk saya lipstick ya Aku gak pernah Aku sebenernya emang sering pake lipgloss Dan selalu saya pake lipstick Karena Kalau udah kebiasaan Pake yang glossy Terus pake yang matte Itu kayak gimana gitu ya Jadi aku Selalu pake ini Dari Wardah Lip Gloss ini Paling favorit ya nomor ini Nomor 04 Pale pink Ini udah dicampurin sama lipstick Warna apa aja Masih masuk Pake baju pink itu Masih masuk Ini biasanya aku campur Kalo lipsticknya agak orange Atau yang seperti Si Purba Seri Yang nomor 81 Aku pakai ini Jadi dua ini Tiga ini Cucok banget Kalau penting lagi Yang baru aku sukain Ini dari Pixi Aku surprise banget Dengan harganya yang murah Aku pernah nemuin Harganya cuma Rp7.000 Di Shopee Cuma lalu aku belum tertarik beli Ini aku pilih kayak Rp22 Aku gak salah Atau Rp20 Ini tuh Aku gak nyangka Dia bisa menahan Banget Aku pernah pake ini Dan aku kayak berkeringat gitu Dan lumayan enahan Bisa bikin muka aku yang terlalu powdery Jadi kayak Lebih smooth Lebih menyatu aja Dengan wajah Dengan foundation Dan juga bisa pakai ini Sebelum di tengah-tengah Ataupun sesudah makeup Dan dia bikin kayak makeup belum Aku bakal coba ini ya Cuma kadang-kadang dia semprotannya Kayak terlalu air banget gitu Kayak kurang halus Dia kurang kayak nyebar gitu Semprotannya Lunggu si semprotan dari pixinya Tadi ini kering Aku bakal langsung lanjut aja Karena tinggal 3 produk lagi Lalu aku pake Mic cleanser dari Viva yang lemon Aduh ini aku sering pake Harganya cuma Rp5.000 Dan ini kayak Bakal mengangkat makeup kalian Kayak ini bener-bener Kalian kasih ke makeup Dan makeup kalian bisa luntur Misalkan untuknya waterproof Pada air spray remover ini Lumayan bagus menurut aku Dan tempatnya kecil Bisa dibuat traveling Dan yang paling terakhir Yang gak bisa aku lewatkan Yaitu ini Wardah Agna treatment-nya Dulu waktu aku sampai sekarang Misalkan lagi ada jerawat mensurasi Aku kasih ini dikit aja Malam tapi hanya sehari Sekali aku pakenya Malam sebelum tidur Besoknya jerawat kayak kecil Kok punya adik cowok ya Dia usianya kayak Mau 15 tahun Jadi udah mulai puber gitu Dia udah muncul kayak Ada jerawat juga di muka dia Terus aku bilang Sini deh aku kasihin ini Aku kasihin ini Malam sebelum tidur Besoknya menjadi dia kecil Terus di hari-hari berikutnya Sebelum dia tidur Dia selalu ke kamarku Buat minta dipakein ini Jadi dia tuh kayak rekomen Ini bener-bener bagus banget Buat ngecilin jerawat Terus di hari-hari berikutnya